Halo semuanya, kembali lagi dengan gue, teman-teman sekor channel gue, Riko Kucing, dan welcome back di game 7knight 2. Oke, gimana kabar cara kalian nih guys ya? Ha, udah gacha, udah dapet hero yang legendary belum guys ya? Gue disini sama sekali belum dapet hero legend ya guys ya, jadi kampret bener ini game. Oke, so ya, langsung aja jadi di video kali ini gue pengen kasih aja pendapatku tentang game ini dan ya, bahas beberapa fitur yang ada di game ini pastinya. Oke, yang pertama, di game ini tuh bukan game MMORPG ya, jadi sekali lagi ini kalau ada yang bilang ini MMORPG bukan, ini bukan MMORPG. Ini lebih ke, tepatnya lebih ke roleplay sama dungeon base, dungeon roleplay. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, emang tampilannya doang berasa kayak open world. Oke, sekali lagi, jadi bedanya gimana? Kita tuh gak bisa namanya ketemu orang langsung di map gini. Jadi kalau mau ketemu orang tuh kalian harus nge-raid, nanti gue bakal bahas kalian, bahas ke kalian beberapa fiturnya termasuk raid. Oke, kita bahas satu-satu dulu di sini ya, gue bahas singkat aja ya, pertama disini adalah bagian heroes. Nah ini adalah heroes-heroes yang bisa kalian dapetin ya, disini kalian udah bisa lihat beberapa nama heroes. Ini namanya aja, sampai sekarang gue gak hafal lagi. Jadi kalau kayak si Elan ke Evan gini tuh, ada beberapa heroes yang dimana kayak Faldur. Faldur, ini ada tiga tipe, ada Faldur yang legendary, merah nih legendary ya. Terus ada juga Faldur yang rare. Nah yang rare yang seperti yang gue punya. Jadi ada dua. Jadi ada dua Faldur di sini, gue juga bingung nih. Nah untuk dapet yang legendary, dapetnya dari mana? Dari gacha ya. Tepatnya ini game adalah full game gacha ya, semuanya didapet dari gacha dan dapet dari dungeon. Tapi lebih bagus tuh dari gacha. Oke, kita bahasan satu dari fiturnya dulu ya. Kedua sini ada level up, nah di setiap karakter itu bisa kalian level up. Mentok di level 30 untuk saat ini. Cara biar lebih dari level 30 gimana? Bisa. Oke, tapi gue kasih dulu kalau kalian mau level up, kalian butuh batu warna hijau ini. Ya dapetnya dari mana bang? Yes, dapetnya dari kalian dungeon, dapet dari kalian quest ya tiap hari. Nah sekalian mencet aja gini, dia bakal naik tuh. Tapi ini akan tetap, akan mentok nih nanti di level 30. Karena kenapa? Nah karena ini gue butuh untuk upgrade guys. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan ada level 32 kan? Kalian tuh harus dapetin batu ini. Batu ini dapetinnya gimana bang? Batu ini dapetinnya dari kalian ngegacha. Oke, ngegacha. Misalkan gue gacha. Terus gue dapet lah hero yang sama. Misalkan gue pengen naikin si ini nih, si Serena. Dapet lah gue dapet hero Serena lagi. Nanti jadinya tuh ke batu ini. Ini semacam gue bilangnya apa ya, run kali ya? Ya, batu run ini buat kalian transken. Satu kali transken, butuh 50 gold sama 3 batu. Begitu gue transken, nanti bakal bisa naik ke level 31. Sampai seterusnya. Oke, kurang lebih itu dari fitur level up. Karakter yang wajib kalian level up apa? Yang mana bang? Adalah ya karakter yang kalian pake. Karena menurut gue ini agak pelit ya, position ini ya. Agak pelit sih. Gue berasa kayak kurang aja gitu. Untuk saat ini ya, tapi yang gak tau nanti. Jadi, kalian pilih 4 karakter ya. 4 roll yang ada karakternya, oke? Oh iya, untuk roll gue bahas sedikit juga disini. Jadi, di game ini tuh ada 4 roll. Maksud gue ada kayak DPS yang merah ini. DPS ya. Ini kayak DPS. Terus disini ada Aliens Universal. Nah, ini Universal tulisannya. Karena ini hero universal, jadi kalian bisa bikin dia jadi DPS, bikin dia jadi support, bikin dia jadi segala macem lah. Terus disini ada hero tanky. Yes, ini tanker udah seperti biasa lah. Yang satu ini support. Ini kayak semacam healer. Biasanya job-job support ya, atau hero-hero support tuh pasti ada skill healnya ya. Nah, untuk skill kalian baca sendiri lah. Gue juga belum tau kombo yang bagus tuh seperti apa. Jadi, gue gak bahas di video ini juga untuk kombo hero ya. Lanjut ke inventory. Nah, di inventory disini ada semacam equip. Yang dimana kalian tuh bakal banyak dapet equip. Nanti kalau kalian quest atau daily. Ya. Nah, equip ini banyak equip-equip yang gak kepake. Kalian bisa salvage aja. Fungsinya untuk apa? Ya, kalian bisa salvage kayak gini. Fungsinya nih yang common. Equip putih gue gak butuh nih. Yaudah gue salvage aja. Dapet duit sama dapet bahan untuk crafting. Nanti ini bakal kepake nih bahan untuk craftingnya, batunya. Oke, itu untuk inventory. Jadi, inventory itu sekali lagi kebanyakan adalah equipment ya. Sama tiket-tiket. Ini tiket-tiket. Tiket-tiket dungeon, tiket-tiket dan lain-lain. Oke, raid. Selanjutnya disini ada set team. Nah, ini kalian bisa ngatur team. Untuk saat ini, gue gak tau nanti ke depannya. Untuk saat ini tuh kalian cuma bisa bawa 4 karakter dan 1 pet. Oke. Disini juga ada pet ya. Nah, di sini kalian bisa ngatur-ngatur formasi lah. Kayak, yaa. Base-nya game ter-base kayak gimana sih? Kalian bisa pesan tanker-nya di depannya. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ke skill sekarang. Nah, di skill sendiri disini setiap hero itu skill-nya kalian bisa naikin sendiri. Dari apa? Dari ini. Poin ini guys. Oke. Poin ini dapet dari mana sih gue kasih tau. Jadi, setiap skill kalian bisa naikin ya. Contohnya kayak gini. Dan butuh duit juga ya. By the way. Jadi, lama-kelamaan bakal akan kurang duit sih kita. Karena makin lama pasti bakal makin mahalin untuk upgrade ya. Ini wajib di-upgrade sih. Terutama untuk hero yang kalian pake. Oke. Kita lanjut ya. Ke potensial. Nah, ini potensial. Jadi, setiap hero ini ada yang namanya potensial. Gue gak tau ini bagus build potensialnya kayak gimana. Kalau gue sih nge-buildnya akan seperti kayak gini. Contohnya ini lebih ke DPS ya. Udah, gue naikinnya attack aja. Ini butuh semacam elixir ya. Ini gue bilangnya apa sih? Elixir bukan. Coba gue liat. Lupa gue namanya elixir. Oke. Jadi, kalian butuh elixir untuk bisa naikin ini. Setiap hero tuh kalian mesti naikin. Contohnya kayak ini tanker ya. Gue naikin defense aja kalau gak HP. Gue gak tau ya untuk build bagusnya kayak gimana. Oke. Selanjutnya di Divinity. Divinity ini... Sebentar. Gue Divinity belum pernah coba nih. Kita sekalian coba belajar juga ya guys ya. Oke. Ini tuh bisa kita enchant pake batu ya. Ini batunya dapet dari rune. Oke. Kita batu rune ini. Kita nambah attack disini. Ini tuh kayak lebih ke rune ya. Rune-rune gimana ya. Maksud gue ini kayak lebih nambahin dari status kita ya. Yang kita butuhin apa. Contohnya kalian mau naikin attack ya. Naikinnya attack. Gitu. Di auto-adchat juga bisa sih. Oke. Di sini ada mastery. Nah, mastery ini lebih ke... Nah, ini mahal banget ya. Jadi... Ini tuh kalau kalian mau buka. Kalian mesti butuh 500... Crystal ya. 500 diamond atau crystal lah. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke. Jadi... Ya, ini ngikutin level juga sih. Ini ngikutin level dari level akun kita. Contohnya disini level akun kita kan 12 ya. Batu kalian baru bisa bukain. Tapi kalau kalian pengen gas... Gitu ya. Pengen gas kebuka yang level 20 ya. Kalian bisa buka langsung dengan cara beli gem. Oke. Jadi kalau gue sih... Gue gak bakal abis-abisin gem disini sih. Kalau gue. Tapi gak tau nanti endgame-nya bakal perlu atau enggak ya. Terus kita lanjut ke pad. Nah. Disini pad. Disini sekali lagi ada fitur pad. Disini yang bikin kalian jago adalah pad. Equip sama hero. Oke. Disini pad. Padnya dapet dari mana? Kayak bisa dapet dari gacha ya. Gacha juga. Rung si pad ini juga kalian bisa... Yang namanya... Ya. Gabungin pad. Rune pad. Kayak gini. Nah. Ini kan akan dapet pad apa? Kita lihat. Nah. Dapet ini. Dapet pad yang baru lagi. Ya. Kurang lebih kayak gitu lah. Bisa ngefusion soul stone-nya. Untuk apa? Ya. Untuk nge-upgrade. Upgrade si pad-nya sendiri. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke. Disini ada fuse. Soul stone. Nah. Ini soul stone ini tuh ya kayak gini. Jadi setiap hero tuh kalian bisa dapet hero yang sama sekali lagi. Akan menjadi sebuah soul stone. Ini bisa diffuse ya. Diffuse ini contohnya tuh kayak gabungin tiga soul stone ini menjadi satu soul stone yang kali aja kalian bakal kepake gitu. Bisa gak sih dari putih jadi ke hijau? Gak bisa. Jadi satu soul stone ya. Kurang lebih. Contohnya kalian pengen naikin si ini. Hero yang ini. Yaudah berarti kalian harus nyari soul stone yang ini doang. Bener gak? Yaudah yang lain kalian tinggal fuse-fuse aja. Kurang lebih kayak gitu. Gue penasaran deh. Kalo hijau tiga bisa dapet jadi biru gak sih? Apa harus satu tier? Hijau-hijau berarti jadinya hijau juga. Bener. Berarti hijau-hijau jadi hijau juga. Berarti gue mesti dapetin soul stone yang biru ya. Untuk yang dapetin real. Ini untuk pet juga ada soul stone. Ya kan? Segala macem juga. Semua juga ada soul stone yang disini. Oke. Kita lanjut ke crafting. Nah disini. Ini. Equipment disini bisa kita build ya. By the way ya. Nah. Buatnya bahan caranya kayak gimana. Kalian bisa lihat disini. Nah. Contohnya kalian pengen buat item ini. Kalian butuh batu yang tadi. Seperti gue bilang. Batu dari kalian ngehancurin equipment yang gak kepake. Nah. Misalkan semakin lama kan akan semakin susah nih batunya. Kalian butuh pengen bikin equipment biru misalkan. Kalian butuh ini dong. Biji besi. Dapetnya dari mana? Ya dari sini. Bikin dulu. Dari besi tua. Jadi untuk craftingnya tuh kayak ada tingkatan. Dari yang paling gampang. Cari yang warna biru. Ntar dari biru. Eh hijau. Ntar dari itu jadi crafting ke warna biru. Kurang lebih sampai kayak gitu seterusnya. Bahannya semua bakal ada disini. Kalian tinggal. Ya. Tinggal ikutin dari quest aja sih sebenernya. Untuk bikin-bikin kayak giniannya nih. Terus kalian juga bisa beli ya. Beli dari shop. Nanti gue bakal kasih tau juga. Shopnya. Untuk fungsi shop ya. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah. Kayak gini. Tuh. Kalian bisa tukar tiket juga ternyata disini ya. Jadi tiket warna biru. Oke. Terus kita lanjut ke kodex. Nah ini kodex yang menurut gue agak sedikit pay to win nih game ini ya. Jadi kalau misalkan kodex ini semacam kayak buku. Dimana kalau kalian punya berapa hero. Kalian akan masuk ke sini. Dan efeknya akan aktif. Jadi kayak gini guys. Misalnya kalian gacha 10 kali. Kalian dapet hero 5. Beda semua. Nah. Warna merah semua. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah. Ini tuh akan ada status tambahan nanti. Di karakter kita atau status kita. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke koleksi ya. Koleksi dapetin status kayak gitu. Ini equipment juga nih. Tuh. Ini gak bisa di klik ya. Jadi kalian tinggal dilihat aja langsung. Contohnya gini gue udah dapet 5 biji. Gue udah nambah masuk akurasi plus 9. Kurang lebih kayak gitu guys. Jadi lebih ke pay to win juga sih ini game ya. Namanya juga roleplay term-based. Ya pasti ke ini sih. Ya ini ranking. Ranking gue gak pernah buka. Terus terang ini ranking menurut gue gak gitu penting ya. Ranking-ranking kayak gini. Suma buat ini doang sih. Guilt juga. Nah ini guild gue udah ada egg-guilt disini ya. Di guild gue namanya honor. Gue gak tau nih masuk guild orang lain. Tadi pas gue live streaming. Gue gak tau nih fungsi guild untuk apa. Coba kita guild shop ya. Oh untuk belanja tuh. Oh bisa dapet pet ya. Oh bisa dapet buy pet sama pet. Perah loh. Lumayan loh. Oke. Turun lebih kayak gitu guys. Pencapaian guild. Nah ini kalian bisa claim-claim hadiah. Tapi karena gue baru masuk. Ini makanya gue gak bisa nge-claim deh. Untuk belanja. Untuk duit untuk belanja tadi ya. Friends. Gak usah dibahas. Event. Nah ini ada event-event menarik disini. Ada daily login harian. Terus ada event-event yang kayak gini. Dapet tiket gacha. Kayak gitu-gitu. Event-event ini kalian akan selesai dengan sendirinya kok. Ikutin aja terus. Dapet ruby. Dapet ruby. Dapet ruby. Oke. Ini gue udah claim semua ya. Ini event-event kalian bisa baca-baca sendiri lah ya. Oke selanjutnya disini gue bakalan bahas fitur. Oh ya disini ada battle pass juga. By the way. Ya battle pass. Jadi gue belum pernah beli. Gue belum beli battle pass. By the way gue udah top up di game ini sekitar Rp130.000. Itu cuma buat yang first top up-nya. Atau rekomendasi top up di awal-awal tadi ya. Dan ini tuh ada kayak semacam premium. Dimana premium ini menurut gue. Gue gak tau ini warnet atau gak ya. Ada yang bilang ini gak usah dibeli juga gak apa-apa. Ada yang bilang mesti dibeli juga gitu. Tapi kalau kita lihat nih hadiahnya tuh. Lumayan loh. Dapet tiket gacha. Tapi harganya mahal cuy. Harganya tuh sekitar Rp300.000. Rp400.000 untuk premium battle pass-nya. Jadi yang gak tau warnet atau gak. Sebentar ini gue gak beli dulu sih. Oke langsung kita masuk ke arena. Nah disini ada juga fitur arena juga. Ini kayak PvP. Dimana kalian bisa PvP lawan orang. Bedanya PvP-nya tuh kayak auto aja ya. Jadi bukan yang kayak kalian mesti gerakin. Auto aja. Auto-auto battle selesai. Ini juga kompetitif juga. Kompetitif kalau di kompetitif ini kalian cuma bisa. Nah jam 5 pagi nih. Jadi di sehari cuma bisa masuk 5 kali setau gue. Untuk di bagian kompetitif. Jadi lebih ke. Ya kompetitif better lah. Oke. Nah selanjutnya kita masuk ke dungeon. Nah ini ada beberapa dungeon yang mesti kalian kelarin. Ini disini sih ditulisnya. Satu hari kalian cuma bisa kelarin sekali ya. Jadi setiap dungeon kayak gold ini sekali. Soulstone sekali. Elixir sekali. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa juga lihat hadiahnya disini. Dapet semacam box. Yang dimana boxnya itu sangat berguna buat kalian. Oke. Dapetkan elixir. Oh ini buat elixir. Ini buat elixir. Cari elixir disini. Cari rune disini. Cari soulstone disini. Cari duit disini. Gold. Ya kurang lebih kayak gini. Dapet gold kan. Tuh. Ya kayak gitu guys. Oke. Nah disini selanjutnya ada fitur ride. Disini ada 4 fitur ride. Yang dimana masing-masing beda-beda ya. Yang pertama ini ride solo. Jadi disini kalian tinggal masuk aja solo. Disini untuk ride ini kalian bisa dapetin yang namanya equipment ya. Equipment-equipment yang bagus ya. Karena ini gue masih tier 1. Jadi equipmentnya kayak gini doang sih. Nah ini ikutin tier. Ikutin CP kalian ya. Jadi CP kalian semakin kuat. Kalian bakal baru bisa selesain. Disini total CP gue tuh baru berapa. Sekarang baru di angka 30 ribu. Disini minimalnya 34 ribu sih. Jadi gue gak bakal lanjutin sih. Oke. Nah ini gue belum kebuka. Ya kayaknya ini pasti kayak. Ya semuanya dungeon deh. Lebih ke item sih. Ini untuk dapetin item disini ya. Rate-nya. Nah yang kedua disini ada light drop-annya. Ini gue belum pernah nyoba juga. Yang pasti ini tuh kayak rate-nya rame-rame ya. Nah kalian bisa pasang 4 karakter by the way disini. Tapi si harapnya CP-nya gede banget. Coba kita pasang ya. Kita tambahin 4. Nyampe gak? Rekomendasi CP-nya tuh gede banget ya. 40k ya. Nah tadi. Ini 40k ya. Jadi 46k malah. Gue belum bisa nih. Ini juga dapet semacam equipment juga. Yang pasti. Terus sama dapet. Apa ini namanya ya. Gue gak tau ini buat apa ya guys ya. Yang pasti ini buat dapet equipment juga sih. Dan bisa dapet bahan crafting. Oh gitu ya. Kalau equipment tuh carinya disini semua aja. Oke. Saya jumpa disini ada dungeon kelompok. Nah ini. Disini tuh kalian bisa. Yang namanya. Party. Ketemu orang lain tuh disini. Jadi. Ternyata disini ada sebuah dungeon. Dimana kalian bisa dapetin. Baju-baju. Atau equipment-equipin warna biru ya. Ini lebih-lebih-lebih berguna. Karena ini warna biru. Yang rare. Dan kalian tuh dungeonnya tuh kayak gini. Jadi kalau kalian masuk. Kalian cuma bisa atur satu hero. Kebanggaan kalian. Atau hero yang kalian pilih. Contohnya kayak gini. Oh. Gue udah gue pake si Seren. Yaudah gue pasang si Seren. Nah orang lain. Misalkan pasang yang lain. Misalkan. Ini gue pasang Seren kan. Coba gue pasang yang ini. Gue ganti ya. Nah. Kurang lebih kayak gini. Berarti gue cuma bisa pake hero ini. Jadi di satu battle ini. Satu dungeon ini kalian cuma bisa pake satu hero. Oke. Nanti pas. Itu kalian harus matchmaking lah. Kurang lebih kayak gini lah ya. Matchmaking. Kalian bisa cari ada party kosong gak. Kayak gini. Merekrut. Gabung sekarang. Kurang lebih kayak gini. Nanti kalian bisa party sama orang lain. Kalian juga bisa buat party lah. Kayak gitu. Jadi kayak dungeon. Tapi party sama orang gak dikenal. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah disini sistem multiplayer-nya di game ini gitu. Jadi. Ya. Itu aja sih. Cuma bisa ketemu orang dari red doang. Sisanya. Tidak bisa sayangnya. Oke. Nah itu udah beberapa sih yang gue bahas ya. Untuk mission sendiri. Gue cuma ngikutin mission aja. Disini sering dapet gem ya. Atau rubi ya. Kalian kelarin aja mission ya. Seperti hari. Mission harian ini. Kalau bisa wajib selesai semua. Wajib. Mission bulanan juga kalian bisa juga kelarin. Ya kan nih. Kayak disuruh ngapain. Jelas kok. Bahasanya Indo soalnya. Jadi gampang. Oh dapet 500. Wow. Oke. Ya. Selanjutnya kita bahas ke shop ya. Nah. Seperti tadi gue bilang. Game ini tuh lebih ke gacha ya. Jadi. Gak gacha gak hidup kayak di game ini guys. Oke. Jadi mesti gacha. Nah disini ada 4 shop. Dimana shopnya beda-beda ya. Yang pertama disini ada outfit shop. Disini gue. Kayak semacam belanja. Kostum ya. Tapi ya. Ini gue baru ada si Ellen doang. Coba gue rubah yang lain. Oh. Belum banyak ya. Kostum yang bisa kalian beli tuh. Belum banyak ya. Jadi. Baru 4 hero disini tersedia. Yang bisa kalian beli kostumnya. Ini semacam kostum aja sih. Per hero nya. Belinya pake apa nih? Wow. Pake tiket beda ini. Outfit tiket. Oke. Dapetnya dari mana? Dari general shop. Kita masuk ke general shop. Oh. Top up. Cuma boleh top up. Dapetnya guys. Ya karena kayak gitu. Yang kedua disini. Selain outfit shop. Ada yang namanya shop. Untuk general shop. Oke. Ini general shop. Ini semua segala macam. Tentang top up tuh ada disini ya. Informasi paket. Nah paket ini tuh berubah-berubah ya. Jadi kalian jangan takut. Kepake ini kan 50 menit lagi. Makal abis nih paketnya nih. Nanti bakal muncul paket baru lagi gitu. Jadi kayak. Di game ini tuh kalian disuruh top up mulu gitu. Ya kan? Tadi kan gue udah top up ini tadi pagi. Sekarang gue udah muncul lagi nih top upnya. Jadi gak perlu takut sih. Terus top up-top up ini kalian bisa baca-baca sendiri lah ya. Ada starter pack. Yang semuanya pake duit rupiah. Special pack. Dapet pake duit rupiah. Bahkan ada yang sampe 1 juta ya. Dapet langsung dapet Halo Legends 1. Ada starter pack juga. Ya semuanya pake duit disini guys. Terus kalian juga bisa belanja gold. Disini pake ruby. Ya ruby ini bisa dapet dari top up ya. Sekali lagi ya. Belanja top up juga. Ini. Ini ada belanja-belanja kayak. Ini nih. Ini top up tau gue dapetnya dari. Gue gak tau nih. Dapetnya dari mana ya. Beli dimana nih top up. Ya ini. Oh beli ruby dapet top up gratis. Ya. Duit semua ya. Ada shop guild juga disini. Oke ini pake kontribusi guild kayaknya. Beli soul soon juga bisa disini. Jadi kayak misalnya soul soon-soul soon yang kalian udah punya. Kalian jemburin terus kalian bisa beli disini. Lebih kayak gitu lah. Tapi ini gak ada soul soon-soul soon buat hero rare. Pasti kalian awal-awal kan pengennya hero rare kan. Kayak gini nih. Delapan nih. Biru. Oke. Biru semuanya sesama biru ya. Oke. Selanjutnya disini ada. Selalu kita masuk ke gacha. Ya ini. Disini ada shop. Dimana shop ini tuh kalian bisa harus beli ya. Harus belinya kenapa? Karena ini setiap 5 jam sekali akan ngereset. Yang dimana ini tuh kadang-kadang dapet ekip-ekip bagus. Contohnya kayak gini ya. Soul soon warna biru ini gue beli aja. Worth it sih. Ini dibeli worth it guys. Ya. Kayak gini gratis juga. Kalian bisa beli. Ini resetnya per 5 jam sekali. Terus kayak misalkan ini juga kalian bisa beli. Coba 3.000 perak murah sih. By the way nanti duit juga katanya bakal dipake untuk upgrade-upgrade. Jadi sayang-sayangin duit kalian juga. Oke yang terakhir disini ada shop gacha. Yes. Gacha ya. Jadi di video kali ini gue gacha gak ya. Turn in next video aja kali ya. Nah. Untuk gacha sendiri disini ada 3 gacha. Yang pertama ada gacha summon pad. Jadi kalian bisa nge-summon pad disini ya. Padnya ada apa aja. Nah kalian bisa liat-liat sendiri. Disini. Oke. Gak bisa dicek ya padnya ada apa aja ya. Terus disini ada gacha ekipman. Ekipman juga bisa kalian gacha. Contoh kayak gini. Kalau gacha sekali ya gratis ya. Namanya juga game gacha. Jadi kalian wajib. Kalau bisa berharap dapet yang warna biru ya. Atau gak dapet ekip yang warna legend. Legend lah kurang lebih. Oke. Selanjutnya disini ada hero gacha. Nah disini ada. Hero gacha ada 3 sistem gacha. Yang pertama disini ada spesial. Kalian bisa gacha sebanyak 140 kali. Kalian bisa dapetin si Elena Sword gratis. Nah disini tuh kayak peluang bertambah. Kalau saran gue sih. Kalian mesti gacha yang ini sih. Nah disini ada 2 tipe ya. Kalian pengen dapetin tank. Si Rudy. Atau kalian bisa dapetin juga si Spike. Dia tipe hero universal ya. Jadi ada yang dapet itu juga. Oke nanti gue bakal gacha ya. Oke terus disini ada hero ini. Ini tuh kayak semacam. Kalian tuh juga bisa dapetin beberapa chance. Ini kayak red tambahan lah. Kurang lebih red tambahan chance gitu lah. Untuk kalian dapetin hero nya. Yang kurang lebih kayak gitu sih. Tapi gue saranin kalian yang ini ya. Karena ini ada peluang bertambah ya. Oke jadi gue saranin kalian gachanya yang ini sih ya. Merah ini untuk awal-awal sekarang ini guys. Sekali gacha 1100. Jadi ya kalian mendingan gumpulin dulu yang banyak. Sampai 20 kali gacha. Atau berapa kali gacha. Baru kalian gacha. Gimana kalau gue gacha? Gue gacha ya sekarang ya. 10 kali ya. Here we go. Tuh. Cuma dapetin ini doang anjir. 10 kali lagi deh. Siapa lagi di Kate. Scott. Kate lagi. Melisa. Melisa lagi. Melisa lagi. Neo. Melisa lagi. Tristan. Clear. Ah shit. Ngedapet lagi legendary ya. Ah gila. Emang susah banget sih. Namanya juga gacha guys ya. Gue pengen banget dapetin. Tapi ada juga yang bilang dia dapet ini sih. Dapet si Rudy sih. Gue bingung deh. Gimana cara dapetnya si Rudy ini guys. Gue sendiri pun gak dapet ya. Ya namanya juga game gacha guys. Jadi ya. Kalian wajar-wajarnya sih. Saran gue sih kalian kumpulin aja ruby-nya. Nanti kalau kalian mau gacha. Sekali lagi gacha lah yang ada peluang tambahan kayak gini ya. Oke. So ya. Itu aja sih gameplay dari si Seven Knight ini ya. So far ini game bener-bener game nyantai. Jadi jangan diburu-buruin. Karena ini game sekali lagi banyak auto. Ini full auto. Gimana kalian harus upgrade cara kalian pelan-pelan. Oke. Ya. Oke guys. So ya. Thanks for watching guys. Sekali lagi jangan lupa buat like. Video ini jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa buat teman langganan. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. And see you next time. Bye bye. Sub indo by broth3rmax